Di London tengah andalan Chelsea, Jorginho tengah berada di kota Milan Kehadiran Jorginho di Italia tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depannya bersama The Blues Di samping itu striker veteran AC Milan, Selatan Ibrahimovic telah menandatangani kontrak baru dengan upah minimum selama 6 bulan dengan Milan Lantas Milan juga mengincar pemain Perancis U19 yang bisa datang dengan status free transfer Milan pun juga tertarik untuk mendatangkan back asal Ecuador yang kini bermain di Jerman Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut Jorginho di Milan Pemain Italia berdarah berhasil, Jorginho menjadi sosok kunci di lini tengah Chelsea dalam beberapa tahun terakhir Tetapi, masa depannya di Stadion Stamford Bridge terus menjadi pertanyaan Pasalnya, hingga kini tidak ada pembicaraan nyata antara pihak Chelsea dan agen Jorginho terkait proposal perpanjangan kontrak Padahal masa kerjasan pemain akan berakhir pusim panas 2023 nanti Menurut jurnalis Italia Nicolo Skira, dilansir dari Code Allside, Jorginho kini dilaporkan sedang berada di Milan Belum diketahui secara khusus apa tujuannya menyambangi kota mode Italia Apakah sang pemain mengadakan pertemuan dengan kubu inter atau AC Milan Hanya saja, Skira menambahkan jika pemain berusia 30 tahun itu berharap bisa kembali ke timpapan atas Italia Di sisi lain, terkait situasi Jorginho bersama Chelsea mungkin ia bisa saja dilepas pada musim panas ini Ketimbang mengambil risiko kehilangan mantan pemain Napoli secara gratis di musim panas tahun depan Akan tetapi mempersilahkan Jorginho angkat koper dari London Barat menjadi pertimbangan serius bagi manajemen The Blues Mengingat sang pemain sangat berpengaruh dalam permainan Chelsea Meski masih memiliki Ngolo Kante dan Matu Kovacic Kedua pemain tersebut dinilai tak cukup menawarkan kualitas yang sama Seperti apa yang dimiliki oleh Jorginho Pemain berpaspor Italia tersebut memang sempat dikaitkan dengan Rossoneri Juara seri A Italia musim lalu itu kini memang sedang membutuhkan sosok Belandang Tengah setelah kepergian Frankesi Sebelumnya agen Jorginho Joe Santos diklaim telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Milan Ricky Massara di Palermo AC Milan sedang mencari opsi baru untuk memperkuat lini tengahnya sekarang Mereka telah menghidupkan minatnya kembali kepada Warren Bondo Pemain Prancis U19 Setelah terancam gagalnya transfer Nanto Sanchez ke San Siro Sang pemain tampaknya akan segera bergabung bersama PSG Kedati demikian, pencarian gelandang barupun masih terus dilakukan Demi memberikan Stefano Pioli gelandang yang lebih kuat secara fisik Dan dinamisme di lini tengah untuk musim depan Corriere di Lospor melaporkan bahwa Milan kembali menaruh minat pada pemain muda Prancis Warren Bondo Pemain Prancis berusia 18 tahun itu memiliki kontrak yang segera berakhir bersama AS Nanciloraina Oleh karena itu Milan bisa memboyong sang pemain dengan status bebas transfer Menuju Mendozondri sebelumnya sudah pernah mengontraknya setahun lalu Dan namun tidak menemukan kesepakatan dengan klub Liga Prancis itu Bondo jelas tidak akan segera menjadi pengganti ke Sia Namun ia adalah pemain muda yang menjanjikan Seperti hanya Pierre Calhulu yang menunjukkan bahwa ia adalah pemain muda berbakat Palang Pintu Ecuador AC Milan menaruh minat pada back berpaspor Ecuador, Piero Hincapi Manuel Sira yang bertugas menjadi agen Hincapi menyebut bahwa Milan tertarik dengan sang pemain Menurutnya, Rossoneri telah menyatakan ketertarikannya untuk merekrut Hincapi dari Leverkusen Namun proses transfer baru bisa terjadi setelah pembicaraan antara Bayer Leverkusen dengan Hincapi Manuel Sira juga berujar Saya dapat mengonfirmasi bahwa ada minat dari Milan Tetapi saat ini dia sedang berbicara dengan Leverkusen untuk bagaimana masa depannya di Jerman Back berusia 20 tahun itu telah memiliki 19 keps dengan timnya senior Ecuador Hincapi sebelumnya dibeli Leverkusen dari Taleres pada 2021 lalu dengan harga 6,35 juta euro Hincapi berposisi sebagai back tengah dan juga bisa bermain sebagai full back kiri Hincapi sebenarnya juga dikaitkan dengan Napoli dan Tottenham Hotspur dalam beberapa bulan terakhir Selatan tetap bertahan Ibrahimovic memiliki pengaruh besar bagi keberhasilan AC Milan dalam merengkus skudeto di musim lalu Penyerang veteran asal Swedia ini baru saja menjalani operasi lutut yang akan membuat ia absen merumput selama 6 hingga 7 bulan Meski demikian Ibrahimovic tampaknya belum berniat untuk gantum sepatu Justru selatan akan memperpanjang masa baktinya membela pandir soneri Di musim lalu, bomber veteran berusia 40 tahun itu tampil sebanyak 27 kali bersama AC Milan Dan berhasil membukukan 8 gol dan 3 asis Menurut surat kabar La Publica, pemain berpaspor Swedia itu telah menandatangani kontrak baru Berdurasi 6 bulan dengan upah minimum senilai 100 ribu euro Itu akan memungkinkan selatan tetap menjadi bagian dari skuad asuhan Stefano Fiuli tersebut Oleh karena itu ia akan menyelesaikan masa perawatan dan rehabilitasi di tempat latihan di Lanelo Terima kasih telah menonton!